Naskah perjanjian hibah daerah dan sertifikat tanah kurang lebih 4,3 hektare diserahkan langsung Bupati Minasya Selatan, Cristiani Ejunia Paruntu, Pada dan Rem 131 Santiago, Bergzenteni Ade Rensmayer Putong. Penyaraan ini disaksikan langsung Ketua DPRD Kabupaten Minasya Selatan, Jenny Tumbuhan, para Kepala Dinas dan para Pejabat Utama Korem 131 Santiago. Dan Rem 131 Santiago menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pemerintah Kebupaten Minasya Selatan yang memberikan tanah seluas 4,3 hektare. Dan Rem mengatakan tanah tersebut akan diperuntukkan untuk dibangun markas Kodim yang baru. Pihak TNI AD Korem 131 Santiago senantiasa akan terus bersinergi dengan pihak pemerintah untuk menjalankan segala tugas dan tanggung jawab untuk mengabdi pada masyarakat. Yaitu berupa tanah seluas 4 hektare lebih yang mana tanah itu akan digunakan sebagai tempat pembangunan kantor markas Kodim. Yang kita harapkan di Minsel ini memiliki Kodim tersendiri yang selama ini tergabung ke Kodim Minahasa. Dengan demikian, untuk pekerjaan-pekerjaan tugas-tugas Angkatan Darat di wilayah Minahasa Selatan ini akan lebih lancar. Bupati Minahasa Selatan, Kristiani Ejunia Paruntu, juga mengatakan bahwa siap mendukung penuh pembangunan Kodim di Minahasa Selatan guna terus menciptakan suasana kondusif di Minahasa Selatan. Kedua pihak sepakat untuk terus bersinergi guna membangun Minahasa Selatan lebih baik untuk ke depannya. Tim Liputan Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Terima kasih.